Hasal apa? Anda punya 80% lebih banyak kebiasaan hidup sehatnya. Sayur jarang, buah jarang, air putih jarang, puasa jarang, olahraga jarang. Gak gitu kok, jalur sehat. Nanti apa yang terjadi? Tubuh Anda, insya Allah, ini salah satu caranya sih. Tubuh Anda seperti laptop yang di-reset. Dan nanti ada caranya lagi, saya kasih tau ilmunya nanti, supaya gampang ngobatinya. Tiap hari masukkan dalam tubuh kita lima hal tadi. Asam amino, probiotik, prebiotik, rempahnya, rimpangnya, masukin. Dokter-dokter mau begini nih, apa tuh namanya, apa, apa saya ngomong begini tuh Anda tiba-tiba berubah? Belum tentu juga. Mau berubah silahkan, gak berubah silahkan. Tapi kalau saya, saya tidak mau jasad saya ini diambil Allah atau dikembalikan lagi saat nyawa saya sudah tiba dalam kondisi penuh penyakit. Zolim sayang. Itu niatnya. Jangan mati karena penyakit-penyakit yang kita bisa ubah dengan memperbaiki isi piring, Pak Bu. Kita udah tahu gak sehat, janganlah makan. Gitu loh. Sayang, maka sering saya sampaikan. Hidup sehat itu bagi kita itu bukan gaya-gayaan. Dia bagian dari ketaatan, bagian dari rasa syukur. Gitu ya. Kalau mau, kalau gak mau juga gak apa-apa. Pada akhirnya apa? Kita juga ayahkan merasakan itu. Ya, ada suatu hari itu saya pernah dapat. Perbaikilah makanan yang saya bilang. Oh tenang, nikmati hidup dokter. Tiba-tiba dia kasih saya lab. Hasilnya, ya semoga lo jaga beliau sih. Hasilnya itu udah positif diabetes. Tubuh kita tidak akan bisa dibohongin, Pak Bu. Tenang aja. Mau segembira apapun kita, makan mie instan. Kan bahagia kan? Tetap dia akan bikin masalah ke badan. Karena gak sehat. Tubuh kita gak bisa dibohongin terus-menerus gitu loh. Ya, maka jaga badannya. Nanti saya akan kasih tipsnya. Ya, supaya Bapak Ibu mulai perbaikilah mulai sekarang gitu kan. Asal mau. Mau gak? Masya Allah. Makasih semangat. Jadi mulai kita mau perbaiki ya. Syaratnya apa? Nah, saya tantang diri Anda. Dalam tujuh hari ke depan, kata baik-baik. Dalam tujuh hari ke depan, Anda tidak makan-makan ini. Titik dua. Satu. Tepung dan produknya. Tepung. Tepung-tepungan, terigu gitu, dan produknya. Mau samakan lagi. Tujuh harinya loh deh. Yang ketama itu. Kedua. Yang kedua, gula pasir dan produk turunannya. Berat, berat, berat. Salah datang gue hari ini. Tapi nanti, saya kasih tau rahasianya. Udah ngerti, nanti gampang. Anda boleh makan. Gorengan, gorengan itu silahkan makan. Tidak ada masalah. Hasil apa? Anda punya 80% lebih banyak kebiasaan hidup sehatnya. Sayur jarang, buah jarang, air putih jarang, puasa jarang, olahraga jarang. Gak gitu kok, jalur sehat. Gak gitu loh. Gak bisa, harus ada aktivitas kebiasaan yang membantu itu. Nah itu, yang kedua. Yang ketiga Pak, tadi yang pertama, tepung. Yang kedua, gula. Yang ketiga, nasi putih. Pak, ibu-ibu terutama. Anda kurangi itu, gampang hamil nanti insya Allah. Terus kalau yang sudah tua gimana? Tetap aja gak bisa hamil, udah menopos. Tapi, ada ibu-ibu pernah cerita. Ke saya. Jadi, ibu-ibu nih ya. Awat-awat di sini, kalau Anda, meskipun usia tua, meskipun usia tua, tetap pengen merasakan seperti halnya, masa gadisnya, itu ada satu teknik dalam Islam, yang bisa digunakan untuk merenewing gitu. Tapi ini dikerjakannya waktu muda, dengan cara takhitan. Kekitan wanita itu efeknya luar biasa loh itu. Dia menghilangkan frigiditas, kekakuan, dan dia membuat wanita itu lebih gampang, maaf, terstimulus atau terangsang dalam hubungan seks. Dan dia seperti muda terus. Saya ketemu dengan ibu-ibu, ya teman saya juga, dia sudah menopos sebenarnya, tapi saya tanya dengan bahasa-bahasa ilmiah lah. Itu hubungan suami istri gimana? Seperti waktu gadis, dia bilang. Padahal sudah menopos. Sudah siatnya sunnah. Ya, seperti itu. Itu yang ke? Tiga. Yang ke apa? Nya goreng. Dan turunannya. Tahan dulu, sekalian. Jangan makan dulu. Coba latihan. Ya, nanti apa yang terjadi? Tubuh Anda, insya Allah, ini salah satu caranya sih. Tubuh Anda seperti laptop yang diriset. Dan nanti ada caranya lagi. Saya kasih tahu ilmunya nanti, supaya gampang obatinya. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal tentang kolbu, sudah selesai kolbu. Ya, obat kolbu itu apa? Kebaikan. Banyakin kebaikan, banyakin baca Quran, banyakin tolong orang, insya Allah akan sehat kolbunya. Ya, seperti itu. Fisiknya gimana? Fisiknya, kita perbaiki dengan cara apa? Dengan cara kita ngerti apa yang dimakan. Contoh, kayak begini. Anda tahu, sekalian makanan kayak begini ya. Ini Masya Allah ya. Ini kalau orang-orang yang tahu ilmunya, ini bisa jadi obat, bukan obat, bisa jadi sarana kita untuk mengatasi kanker loh ini. Kenapa? Karena setiap warna yang Allah ciptakan pada mereka-mereka ini, baru sekalian, setiap warna yang Allah ciptakan di sini itu, itu efeknya ke organ. Ya, ke organ. Ada warna sebentar. Ada warna ungu ya. Kemudian ada warna kuning, ada warna hijau. Coba pikir baik-baik. Kenapa Allah ciptakan hijau? Kan kenapa sih? Apa hikmahnya? Kenapa Allah ciptakan merah kayak begini? Atau kuning, oraih kayak begini. Kenapa Allah ciptakan ungu ini? Semua ada maksudnya sebenarnya. Dari sekian banyak ini, warna-warna ini, yang mana yang paling banyak Allah ciptakan? Ijo. Maka ijo itu adalah sayuran yang paling tinggi atau paling kuat detoksifikasinya. Betul. Ijo. Termasuk ini nih, brokoli. Ya. Dan memang dibikin seperti itu. Bapak saya nih, dibikin maksudnya Allah ciptakan mereka untuk memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan organ kita sebenarnya. Untuk memenuhi kebutuhan organ kita. Jadi warna putih itu, ada yang putih kan? Warna putih, kalau misalkan brokoli atau mungkin tembang kol ya, dia fungsinya meningkatkan imunitas kita. Imun. Kemudian yang ijo atau kuning kayak begini, ya bukan kuning. Kayak misalkan paprika kuning, dia menguatkan kulit. Ya. Kalau yang orange kayak begini, dia mencegah inflamasi. Makanya sebenarnya minuman kayak begini nih ya. ini ya, Bapak Ibu, apa ini kunyit. Kalau sekarang ini, kedai-kedai atau warung-warung atau outlet-outlet minuman begini lebih banyak, Indonesia akan jual lebih sehat. Tapi sayang yang banyak sekarang kedai apa? Kopi. Kopi satu sendok, gulanya dua sendok. Efeknya apa? Udah banyak kasus kan sekarang. Laki-laki umur 20 tahun sudah kena diabetes. Ini belum cerita minuman kemasan loh ini. Ya, belum cerita minuman kemasan. Padahal kalau kita kembalikan ke mereka-mereka ini, Anda minum begini ya, menyelamatkan generasi loh. Serius. Ya. Minum begini menyelamatkan. Jadi jangan tanya sama saya ini aman atau tidak. Jangan tanya. Belum pernah ceritanya Indonesia ada orang keracunan minum rimpang. Ada? Keracunan kunyit? Ada. Jadi banyak orang keracunan obat sintetik. Keracunan itu kelebihan, terlalu berlebihan. Kenapa? Yang menciptakan mereka ini kan Allah. Sayangnya kita nggak sadar tentang ini. India, salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. India. Ya. Maka di sana orang yang pikunnya lebih sedikit. Okinawa di Jepang salah satu negara yang angka harap hidupnya tinggi karena memang tinggi banget konsumsi kunyitnya di Jepang itu. Ya. Dibikin teh sama dia, dibikin snack kemasan gitu. Dan cuma modal kayak begini doang. Ya. Ini air putih, air seperti ini, masukin kunyitnya. Kasih serai. mau tambah jahe juga boleh atau tambahkan dengan ini. Terus dikasih air panas. Ini air panas. Ini air biasa. anggap lainnya air panas. Pura-pura. Pura-pura. Terus dikasih maju. ada menurutnya. Alkisah ada seorang ibu-ibu dokter saya sejak Ramadan kemarin minum ini untuk mengobatin tiroid. Setiap Ramadan tahun lalu. lalu sejak seawal maaf seawal itu kemudian dia cerita. Dia cerita apa yang terjadi berikutnya buat sekalian. Baru kemarin sekitar seminggu dua minggu lalu tiba-tiba dia nge-DM sempat saya baca. Jadi kalau nge-DM gak sempat dibaca maklum aja. Terus akhirnya subhanallah dia bilang dokter saya positif hamil. Modal ini doang. Tapi syaratnya apa? Gak ada tepung. Gak ada gula. Gak ada segala macam. Yang tadi saya bilang tadi itu. Dan anda tahu sejak kapan dia menikah? Sejak 2005. 14 tahun Allah tunda kehamilannya ketika dia kembali ke produk ciptaan Allah hanya memutuskan Allah buat dia hamil. Masya Allah dahsyatnya ciptaan Allah saya kalau jujur kalau saya bongkar-bongkar ini kadang-kadang makin ta'jub gitu ya. Makin ta'jub. Apalagi kita punya senjata umat islam itu punya senjata yang luar biasa untuk detoksifikasi namanya puasa. Itu kalau dipakai oh wahu akbar mungkin ya saya katakan akan banyak laki-laki perempuan yang perutnya sehat badannya sehat segala macam close juga dengan begini-beginian. Simple banget. Apalagi ditambahkan dengan makanan-makanan lain. Ini kita sebut dengan makanan kayak begini kan kayak gini kan Allah ciptakan anggur warnanya ungu tapi juga Allah ciptakan tereng ungu juga. Nah tadi kan cerita tentang ungu tadi kan eh warna warna itu kan ungu. Fungsinya apa? Untuk saraf. Maka kalau Anda bikin kayak begini nih dengan konsep gitu kalau Anda datang ke healthy resto gitu tuh rainbow salad namanya. Ada putihnya, ada kuning, ada orange, ada ungu, ada merah, ya ada hijau. Itu makanan. Coba pikir baik-baik. Kenapa Allah ciptakan warna itu gitu loh? Gitu lah maksudnya ya. Masih ada maksudnya untuk apa? Untuk kita menjalankan perang kita sebagai Abdullah. Insya ilaliyah. Bunuhnya gitu kata Allah kan? Aku ciptakan kalian untuk menyembahku. Jadi kita tuh hidup di dunia bukan buat makan tapi untuk menyembah Allah. Dan sarana-prasarananya Allah siaptakan disini. Paham ya? Dan semakin sesuatu itu berikut sekalian semakin sesuatu itu terlindungi biasanya itu semakin luar biasa. Contoh. Coba lihat baik-baik ini. Jadi ngelihat sesuatu itu coba jangan lihat cuma pakai mata kepala doang tapi lihat. Kenapa lo ciptakan ini? Kenapa lo ciptakan ada kulit apa batok ini? Terus ada lagi pelindungnya. Terus tiba-tiba dalam ini ada air lagi. Apa isi air ini coba? Air kelapa jelas jawabannya kan? Sudah tahu saya kalau itu. Apa isi air ini? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu saya kasih hadiah. Asam aminah. Masya Allah kita doakan semoga berkah hidupnya. Itu hadiahnya. Jamnya udah nggak ada. Kan isi asam aminah. Baik. Sangking. Jadi sesuatu itu boleh sekalian. Semakin Allah saya menurut. Ini pemikiran saya aja. Saya mencoba melihat tanda-tanda kebesaran Allah gitu kan. Makanya ketika dia dibuka ketika di dalam-dalam itu kan terlindungin banget gitu kan. Nggak ada fermentasi dan airnya kan steril. Jadi makanya zaman dulu dokter-dokter yang nggak ketemu impus itu kan dia ngimpus pakai ini. Tolokin ngimpus pakai ini. Benar bisa. Air ini air yang sangat isotonik sama dengan tonisitas airan apa darah kita. Air ini. Kalau Anda ketemu dengan air kelapa yang masih ingusan itu yang masih apa namanya masih bukan cengkir ya. Pokoknya yang dagingnya masih alus banget itu. Itu Anda masukin ya kayak kopior gitu itu racun kalau racun air dia gumpal. Itu dah saya tanya kelapa. Kenapa karena memang dia isinya asam amin dan manusia kita ini kan isi barang atau pembangun gen kita kan asam amin maka ini semua asam amin ini loh. Tapi sayangnya kita nggak makan. Yang dimakan apa? Rasa. Jelas. Akhirnya apa? Tubuhnya hacao. Ini ini sama ini nggak nyambung lagi. Ini makannya suka-suka ini. Ini nggak bisa dikenalkan sama ini. Ini apalagi nggak bisa dikenalkan ini. itu maksudnya. Kaitan itu begitu. Ya makanya di zaman Nabi SAW atau zaman saya mencoba mengamati baca-baca emang benar sih sama mereka itu nggak ada itu ya. Nggak ada penyakit-penyakit degeratif kayaknya masa. Penyakit degeratif itu kan struk, kencing, malis, relating. Itu penyakit gara-gara apa? Kayak hidup. Iya kan? Gara hidupnya karena apa? Karena ketidakmampuan kita mengendalikan nafsu. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau Anda ikut program-program dia itu kalau tahu ilmu ini gampang banget turunin berat badan. Semua gula kalau nggak dipakai di tubuh kita diubah jadi lemak. Semua gula. Gula, lemak. Tapi kenapa sekarang banyak wanita-wanita bermasalah di masalah reproduksinya? Karena yang masuk di badan mereka sebagian besar lemak yang tidak baik. Itu loh. Zaman dulu jarang ibu-ibu orang-orang tua muslimah yang kena masalah demonstrasi. Kenapa? Karena mereka nggak banyak gula yang masuk. Emang mereka makan gula pasir? Bukan. Yang saya masuk itu semua produk gula-gula sederhana. Nasi, tepung, gula pasir itu gula sederhana. Ketika masuk di badan lalu sekalian nggak bisa diolah dia diubah menjadi lemak. Ketika digunakan untuk bahan bakunya bikin hormon hormonnya berantakan semua. Gitu loh maksudnya. Akhirnya apa? Spermanya bermasalah hormon perempuannya pun bermasalah. Plus lagi cemasnya luar biasa. ya ibu tanya apakah mereka makan nasi padang nasi apa? Enggak. Tapi bakso mie ayam itu kan mereka makan. Akhirnya apa? Bahan baku untuk hormonnya bermasalah semua. Dan akhirnya tubuhnya ngasih tanda. Tandanya apa? Kalau perempuan itu kalau udah mensnya bermasalah maka semua masalah kesehatan lain akan muncul. Dia pintu gerbangnya. Masalah di mens ada tiga. Waktunya yang lama nyerinya yang berlebihan jumlahnya yang berlebihan. Jadi kalau wanita menstruasi harusnya mens aja. Muncul cara nggak ada nyeri nggak ada apa tiba-tiba berapa hari kemudian lima hari selesai. Itu harusnya normalnya kayak begitu. Nggak boleh nyeri. Kalau udah nyeri ada yang nggak beres nih. Coba cek trace masalahnya apa. Nah kalau ketemu dengan penyakit jangan langsung diobatin. Lagi pusing jangan langsung minum paracetamol minum air putih dulu karena banyak dehidrasi terjadi gara-gara kurang air. Ya termasuk lagi nggak enak hati. Badan kita baru sekalian sebenarnya merespon apa yang masuk. Respon apa yang masuk. Jadi subhanallah kalau udah ngerti dengan badan kita itu baru sekalian ngerti dengan badan kita itu asing obat ini. Gampang banget. Asal ngerti polanya. Asam aminot yang pertama kan tadi. Sumbernya mana ini semua maka jangan pernah lepas sayur dan buah tiap hari karena mereka living foodnya. Living foodnya. Dan sayur dan buah kayak berarti ini ini kan tadi katakan ini semakin sesuatu dilindungi Allah semakin berharga dia. Jadi saya pas kesini sama mas Ferry lihat orang jual durian. Itu kan susah dibuka. Berarti berharga dong. Berharga bijinya. Biji durian itu kan sama aminok. Dagingnya ujian. Saya kemarin ke Padang. Padang itu kan duriannya Masya Allah ya. Luar biasa itu. Tapi saya berhasil makan tiga. Tiga aja. Karena saya tahu tiga biji bukan tiga buah ya. Kemarin ke Padang juga itu diajakin ke Bukit Tinggi ke Pasar Atas. Alhamdulillah. Ada bapak-bapak tanya dokter gak makan. Kan sekali-sekali dok. Saya takut pak. Karena makanan padang itu gak enak. Tapi enak banget saya bilang. Nanti kayak kebablasan. Ya. Saya gak makan. Oh nanti bayangkan terus kan. Ada itunya udah usus ya. Bayangkan gak? Ada isi telurnya. Ada santannya. Ada sambalnya. Oh Allah Allah'u akbar. Saya permisi apa? Apa? Saya mau kebawaan. Godaannya. Godaan karbohidrat dan santan itu luar biasa. Luar biasa. Gak gampang meninggalkannya. Tapi kalau Anda sudah bisa meninggalkannya aman Anda. Anda bisa banyak bahkan marahnya Anda pun Anda bisa kendalikan kalau Anda bisa ngendalikan lapar. Itu kata kunci. Marahnya kita kita bisa kendalikan. Kalau kita bisa kendalikan lapar. Ya kan? Kalau makanan gak sehat aja kita gak bisa kendalikan nanti makanan gak sehat pun sama. Kurma sangat sehat insya Allah. Tapi kurma satu kilo sehari diabetes juga kita. Iya kan? Gitu loh. Makanya dalam Islam jangan berlebihan. Seperti itu. Jadi kata kunci pertama tadi asam minun. Dari mana asam minun? Ini mereka asam minun. Kata kunci yang kedua apa? Probiotik. Probiotik. Probiotik itu apa? Makanan yang fermentasi. Makanan yang di fermentasi. Contohnya apa ini? Kemarin ada pasien habis di Rukiah. Teria-teria bukan saya. Bukan pasien saya. Ada teman cerita. Lalu pasien ini buat sekalian setelah dia tenang sama ustadznya sepertinya ustadznya juga ngeliatin kajian. kayaknya ya akhirnya sama dia dikasih kurma sama tempe. Nah di ceritanya yang unik disini. Lalu setelah dikasih kurma sama tempe itu ternyata pasien tadi bereaksi yang sama seperti saat di Rukiah. apa kesimpulannya? Jin itu gak suka makanan sehat. Serius. Jadi ternyata jin itu emang gak suka makanan sehat. Salah satu rimpang yang dia gak suka itu apa coba? Broto Wali sama Sambi Loto. Oh suka banget. karena mereka berjalan di aliran darah. Maka ada dalam Islam itu salah satu bagian tip nabawi ya tip ya pengobatan Nabi itu adalah membersihkan mengeluarkan sampah-sampah dan itu di Islam dikenal dengan cara apa? Berbekam. Ada tiga kan? Menjaga kesehatan yang pertama pola kesehatan mencegah kesehatan mencegah makanan yang tidak baik bagi tubuh yang ketiganya membuang membuang itu pakai bekam makanya tidak heran ada hadis yang Nabi katakan apa? Kata Nabi kesembuhan itu tiga minum madu memasukkan ya yang bagus yang kedua apa? syartah til mihjam sayatan alat bekam yang ketiga kei nah gitu ya jadi ini gara-gara beginian jinnya ngamuk gitu loh jadi makanan saya itu enggak berarti kalau saya makan saya enggak apa saya makan enggak sehat berarti saya ketularan kena jin oh enggak bukan tapi nafsu kita kolbu kita bermasalah kalau saya sih membahasang gitu kalau kecendungan kita untuk makan yang enggak baik terus ada masalah nafsunya yang tidak terkendalikan tapi apakah itu katakanlah imannya bermasalah saya enggak tahu yang saya bahasin kan nafsunya ya enak kah ini? enak dan dia kan probiotik ya coba dimakan nanti tempe itu sehat? isinya apa? ya iyalah bukan itu yang keren dikit lah jawabannya isinya apa? bakteri kan bakteri kan oh iya akhirnya kan bakteri bakteri yang ada di tempe ini kan probiotik namanya probiotik itu makanannya apa? prebiotik jadi kalau Anda makan tempe jangan lupa makan sayur ini prebiotiknya kalau Anda makan tempe jangan lupa makan buah kalau Anda makan tempe jangan lupa pakai madu karena madu itu jadi prebiotiknya juga jadi kalau kayak begini buat saya itu Masya Allah ya kita coba ya jadi makanan kayak begini dan jangan digoreng kalau mau sehat digoreng boleh enggak? boleh enggak ada yang ngelarang ada yang mau nyobain? mupeng gitu pak mukanya pak coba makan pak nanti habis makan bapak coba berdiri biar tunjukin wajahnya terpaksa sedih apa-apa gitu coba berdiri pak berdiri berdiri bentar speechless gitu ya enak ya selain enak sehat selain enak sehat ada probiotiknya ada prebiotiknya karena kurma merupakan prebiotik yang paling baik ini ya kurma ini merupakan prebiotik yang paling baik makanan yang tempe itu kurma paham ya karena kurma bakterinya ini makanannya bakteri jadi kalau orang sakit ma itu bukan sakit ma ya sakit-sakit pencernaan itu tidak heran Nabi mengatakan makan kurma pagi-pagi rumah jual kalau bisa kalau enggak kurma begini juga enggak apa-apa itu sebabnya apalagi buka puasa coba diubah buka jangan lagi pakai minyak-minyakan kayak senang gitu dengan orang Indonesia kita kan buka puasa pakai kurma satu sisanya ambil berkahnya doang salam coba kurma dibanyakin sayur dibanyakin jadi nanti termasuk makan gorengan itu ya itu bisa disiasatin buat sekalian supaya bisa makan gorengan mau tahu caranya gak usah lah caranya anda ambil gorengan gorengan itu anda potong-potong kasih kuahnya siapin kuahnya kuahnya itu yang kacang segala macam gitu kan lalu potong-potong tadi anda pakai garpu atau sumpit colupin situ colupin terus siapin satu air putih waktu anda mau makan mau makan cium dulu cium rasakan wanginya saya taruh anda minum air putih langsung ulangi proses itu berkali-kali nanti air putihnya menghilangkan keinginan untuk makan insyaallah karena air putih itu bagus dia ngasih sensasi kenyang itu caranya ya tetap apa-apa kita rasakan kan pakai indera penghidu baunya dengan asik seperti itu jadi itu yang pertama probiotik sama yang sudah kedua jadi yang pertama tadi asam amino jadi kalau Bapak Ibu mulai terapkan pola-pola ini insyaallah tubuhnya akan recover sendiri insyaallah apalagi yang anda mulai membiasakan dengan makan kayak begini ini bahwa insyaallah kalau kita bikin ya dikelola dengan dengan apa itu namanya dikelola diolah dengan yang bagus enak sekali ini saya kadang-kadang kalau kalau apa seperti begini ya itu anda bisa ambil alpukat alpukat anda blender bikin dressing ini alpukat anda blender lalu dikasih mipi dikasih zetun dikasih bawang putih dikasih lada hitam alpukatnya jangan cair dia harus kental setelah itu masukin ke sini dia akan jadi dressingnya penuh itu apa yang didapatkan ada seratnya ada proteinnya ada prebiotiknya dan sehat minta ampun dan tetap enak alpukat itu kalau anda makan ya kita buat alpukat tadi buat sekalian itu masya Allahnya ya bukan hanya untuk bikin jus aja itu enak banget enak banget bikin dressing jadi kalau masih yang masih suka makan bubur ayam pagi-pagi bubur ayam sehat gak? kenapa ragu gitu? masa atas di situ nasi goreng isinya apa? gula gula kan? nasinya gula kerupuknya gula kecapnya gula apa lagi? bawahnya? kan gula tepung kan? terus makannya pakai apa? telur telurnya diapain? goreng protein digoreng rusak minumnya apa? yang manis makan apa? ketika nih ilmunya ketika tubuh tidak bisa mengolah yang masuk ke dalam tubuh kita tubuh minta istirahat makanya tidak heran orang makan begituan ngantuk dia untuk bikin enzim baru akan beda ceritanya kalau makan ada makan beginian coba aja makan trial aja makan maaf kayak begituan ya nasi goreng lalu udah makan beginian setengah aja terus sedikit aja nggak bakal ngantuk dengan komposisi yang sama dengan kandungan yang katakanlah ada gulanya juga tapi ini gula yang sehat gitu loh ya ini katakanlah jadi makanan bisa nggak bisa ini saya bikinin ini pak enak banget ini ya enggak oh boleh-boleh semakin semakin banyak makanan yang anda makan ya tidak ada banyak pengolahannya makin sehat dia saya kata kuncinya itu yang kena kita kita kenal sebagai living food jadi makanan kayak begini kapan waktu terbaik dimakan saat dipetik dari pohon tapi kan nggak mungkin kita nggak punya pohonnya Allah di pelindungnya maka waktu anda buka pelindungnya langsung makan sebab apa dia oksidasi termasuk beliau ini karena dia terlalu berharga maka ketika oksigen datang oksidasi langsung fermentasi dia maka air kelapa itu dibuka langsung minum jangan dimasukin kulkas ini juga sama makan alpukan yang suka makan bubur ayam wah saya kasih sarana bubur ayam lain gimana caranya nih contoh bubur ayam tapi ini kan bubur ayam tanda kutip sih mana sendok tadi mana sendok dikasih ini sudah tidak apa-apa ini kan jadi bubur ayam juga ala-ala kita sih makanan sehat itu murah 10 ribuan kan 7 ribuan lalpukat gitu ya lancur-lancur begini terus anda kasih sedikit dengan kurma ini pak sehatnya minta ampun loh ini makanan kayak begini kalau anda terus-menerus anda makan mempersiapkan generasi generasi ke depan yang jauh lebih sehat daripada cuma sekitar makanan tadi mau 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 kenapa wajahmu begitu sponsornya oleh waduh alami simple tapi ada lemaknya kan protein ada bukan kan lemak ada asam aminonya ada gulanya ya minum ini nanti buat minumannya diparut kasih air panas jadi teh antioksidan biji alpukat ini tinggi antioksidannya loh diparut kasih air panas minum airnya kit hey saya wallet mau gak satu dua canda simple kan simple ini juga sama ya modal begini doang buat sekalian kita kasih lagi madu sama minyak zaitun simple kan simple terus diaduk ini memang insyaallah ya kalau ada kanker anda sudah mulai rutin makan begini insyaallah tiga bulan itu bisa hilang kankernya tambah dengan puasa entah lebih bagus dan lebih baik organik kenapa? karena mereka yang punya kemampuan untuk bersih-bersih badan mudah cuman memang kalau belum biasa berat apalagi disini ada pare saya gak suka pare jujur aja kalau gak ada kebutuhan saya gak makan pare pare itu bagus orang diabetes itu salah satu makanannya lah makan yang pahitan aja bagus banget buat sekalian ya makan yang pahitan gak usah banyak-banyak makannya mahal jadi buah lokal indonesia itu banyak banget pagi-pagi sarapan ke kampus makan manggis tiga sama bijinya biji manggis itu bagus banget ya jangan dipunyai kok saya mencobain manggis blender sama bijinya gak pahit termasuk pisang pisang pisangnya boleh sekalian masyowo ya sama kulit itu bagus banget kulitnya bermanfaat jadi kalau makan pisang bagus sama kulit tapi kita kan gak lazif jadi kalau mau apa di blender aja sama kulitnya jadi smoothies gitu ya gampang nih kita cobain karena semua selesai jadi kita demo-demo aja demo masak termasuk nasi yang bagi yang masih suka makan nasi putih saya tidak melarang anda makan karbohidrat ya tapi yang saya masuk itu nasi putihnya dikurangi diganti sama nasi yang lain merah coklat hitam atau kalau gak gak usah makan nasi tetap hidup insyaallah iya bener jangan dibuang doktrinnya dibuang kalau gak makan nasi itu gak makan makan ubi juga makan iya kan kan sama-sama karbo juga jangan buk terlalu enak serius serius terlalu enak bagi saya tambahkan kata kata kunci ini itunya simple jeruk nipis termasuk jeruk nipis itu ya pagi-pagi coba diganti itunya diganti minumannya menjadi apa jeruk nipis sama madu sama garam bagus banget sama makan kurman habis itu dah jadi ini kasih ibu-ibu mulai sekarang tolong bikin makan yang sehat buat anak-anak di rumah ya terus selesai belum waktu dah habis ya jadi tadi ada apa asam amino probiotik prebiotik ada rempah ada rimpangnya ini kan rempah nih mana tuh ini nih lada hitam dimakan bukan di foto sempet-sempetnya di foto enak kok enak kan simple semakin simple pengolahan makanan yang anda makan lebih bagus terutama yang tidak banyak mengalami pengolahan dalam hal suhu jadi sayur itu paling bagus kalau anda makan mentah kalau gak bisa ya udah kukus gak apa-apa ini rempah nih ya rempahnya apa ya kayak lada hitam rempah tuh ya atau mungkin kayak begini nih serai ini kan pepek pecah-pecahin iris-iris kasih panas kasih kunyit dikit kasih mandu udah jadi minuman sangat sehat dan banggalah dengan itu bangga jangan bangga dengan soda jangan bangga dengan minuman kemasan wallahi saya katakan kalau penduduk negeri bersyukur dengan mereka-mereka ini Allah akan limpahkan banyak sekali keberkan untuk kita karena disini gak tumbuh tempat 350 tahun kita dijajah Belanda yang diambil ini loh karena emang kata kunci kata kuncinya di mereka-mereka ini sebenarnya kita gak ditumbuhkan Allah kurma disini tapi Allah juga menciptakan ya ibar kata gula-gula dari buah-buah yang lain di Indonesia meskipun sekarang dengan diimpor kan rempah ya jadi itu ada rempah ada payung manis ya ada lada hitam ya mungkin jari kayak begini tiap hari masukkan dalam tubuh kita lima hal tadi ya asam amino probiotik prebiotik rempahnya rimpangnya masukin ya itu insya Allah ada di buku saya saya tulis ya termasuk juga resep belum ada resep resep ini saya pakai buat sebagai pedoman bukan pedoman apa namanya mengasuk banyak sekali mineral mineral penting ke badan kita jadi nanti bahannya apa ini kunyit jahe 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 yang paling banyak jahe kemudian kunyit lengkuas kalau ada harus ada jahe kunyit lengkuas yang kempat re jahe kunyit lengkuas re jelas air panas ya air dispenser aja lah cukup insya Allah sampai dia keluar aromanya itu lalu anda ketika sudah agak agak anget anda akan jeruk nipis sedikit setelah kecil gini aja lah udah kan udah udah disaring lalu saringan yang tadi anda blender sama kurma yang dibuang bijinya saringan yang tadi anda blender sama kurma yang dibuang bijinya kapan minumnya waktu mau tidur sama waktu bangun tidur pastikan matanya sudah terbuka apa efeknya banyak lah tapi dia gini kalau malam restoran itu mau tutup maka biasanya restoran akan bersih-bersih restoran ada petugas kebersihan yang begitu staff restoran juga beban mereka akan banyak berkurang atau akan sedikit lebih ringan kalau apa kalau seandainya kotoran di restorannya tidak banyak sampahnya maaf maka malam itu yang harus kita kerjakan apa perkuat pasukan kebersihannya kita jelas ya pasukan kebersihannya kita siapa ini tadi kita masukin tadi dulu itu pasukannya ginjalnya jantungnya otaknya pencernaannya pembuluh darahnya dia akan bersih semua itu sampai ke otak jelang-jelang tidur jadi kita kan tidur jam 9 setengah 9 dan minum itu insyaallah akan banyak efek kebadannya lama-lama dia kayak saya menyebutnya saya menyebutnya ala-ala saya seperti stem cell ala-alanya saya aja bahasa saya itu ya gampang gampang mudah mudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati